Nilai ekspor komunitas pertanian Sulawesi Selatan menembus angka 3,3 triliun rupiah di semester 1 tahun ini. Angka itu jauh melampau periode yang sama di tahun 2022 lalu. Kinerja ekspor komunitas pertanian dan lainnya dari wilayah Sulawesi Selatan cukup positif di semester 1 tahun ini. Dari rentang Januari hingga Juli 2023 nilainya menembus angka 3,3 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, kinerja ekspor komunitas pertanian semester 1 tahun ini jauh lebih tinggi. Dimana semester 1 tahun 2022 hanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Lutfi Natsir menyebutkan, Komoditas pertanian yang paling menonjol untuk ekspor ialah produk kakao dan turunannya. Di antaranya kakao biji dan kakao cair hingga kacang mete. Komoditas potensial lain dari Sulawesi Selatan untuk ekspor ialah sarang burung walet. Hanya saja untuk saat ini belum ada ekspor langsung, baru sebatas antar area. 3,1 triliun rupiah, dan ini tahun kemarin, tahun 2022 itu nilainya 2,1 triliun rupiah. Tapi alhamdulillah dalam tempo kira-kira 7 bulan sudah 3,1 triliun rupiah. Jadi ekspektasi dan target kita sudah melampaui target. Berapa komunitas? Itu komunitas apa? Komoditas Andalan. Eh, 10 komunitas Sunset. Apa-apa itu yang paling ini? Paling besar? Tidak tahu, rumput lo dan korang. Negara tujuan itu dimana? Ada 10 negara tujuan, termasuk China, Australia. Terus untuk pengawasan dari Kale Karatina seperti apa? Tentunya kalau pengawasan, fungsi pengawasan dan pembinaan itu kita pastikan bahwa ketika komunitas ekspor itu keluar dari jahat. Dan kita pastikan bahwa semua ekspor politik pertinan itu kalau keluar biasa. Dan ini kita jaga betul. Kita jaga betul jangan sampai-sampai negara tujuan, ada penyakit yang ditemukan, itu bisa menjadi hambatan untuk ekspor kita ke depan. Pung, kalau dilihat dari prioritas yang sama di tahun sebelumnya bagaimana posisi? Prioritas yang sama tahun lalu, tahun 2022 itu hanya 2,1 triliun rupiah. Jika melihat kinerja ekspor di semester 1 tahun ini, Kementerian Pertanian optimis bisa mencapai target hingga 6 triliun rupiah hingga akhir tahun nanti. Ekspektasi itu tidak hanya pada sektor pertanian, tapi juga dari sektor perkembudan. Mardian Tola Hamid, Slebes TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.